Intro Shalom warga kerajaan kita tiba di seri perenungan kitab ayuk Fasal yang ke-42 atau seri perenungan yang terakhir Dan saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan Lewat perenungan-perenungan dari fasal lebih fasal Dan saya juga percaya bahwa ketika saudara diberkati Maka saudara pun akan menjadi berkat bagi banyak orang Mari bagikan seri-seri perenungan ini kepada sahabat-sahabat kita Saudara kita, kenalan kita Bahkan dimanapun anda berada di dalam dunia media sosial pun Silahkan untuk dibagikan Dan saya percaya bahwa ketika kau membagikannya Akan banyak orang mengalami lawatan kuasa dan jamahan Tuhan Mereka akan mengalami pemulihan Dan saya percaya bahwa setiap jeripaya kita Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Jeripayamu akan diperhitungkan oleh Tuhan Dan saya percaya bahwa kita tetap semangat bersuka cita Kita akan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan Kita adalah warga-warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Sang Raja Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Nah di fasal yang ke-42 ini Temanya adalah sebuah pengakuan Mari kita lihat di ayat 42 ayat yang kelima Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang aku sendiri memandang wajahmu Muka dengan muka Bertemu secara pribadi Nah ini merupakan suatu pengakuan yang keluar dari mulut ayu Bahwa selama ini Hanya dari kata orang saja Ia mendengar tentang Tuhan Tetapi sekarang matanya sendiri memandang Tuhan Oleh sebab itu Ia mencabut perkataannya Dan dengan menyesal Ia duduk dalam debu dan abu Apa yang dialami ayub ketika ia bertemu dengan Tuhan Adalah Ia diberikan pemahaman yang baru tentang Tuhan Memang selama ini ayub hidup di dalam kesalahan Kejujuran Takut akan Tuhan Dan tidak melakukan kejahatan Tetapi ayub dahulu hanya mempunyai pandangan terhadap Allah Sebagaimana yang diterimanya secara tradisi Pengakuannya ini Didahului oleh pemahaman akan perbuatan Allah yang besar Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal Nah perbuatan rencana Tuhan tersebut Melebihi pengertian dan hikmat ayub Dan itu merupakan keajaiban baginya Dan saya percaya bahwa Kebenaran itu akan terus berproses dalam kehidupan ayub Dulu dia mengenal secara tradisi Lalu kemudian bertemu Allah Maka kebenaran itu akan berprogres Akan terus mengajar kepada ayub Dan juga kepada kita semua yang menerima kebenaran Firman Tuhan yang seutuhnya Nah perbuatan rencana Tuhan Tersebut melebihi pengertian dan hikmat ayub Dan itu merupakan keajaiban baginya Sehingga ia tersadar Bahwa ia tidak layak untuk menghakimi Allah Dan untuk menuntut keadilan Tuhan Semua yang dia lakukan tersebut Karena ia hanya mendengar Ini bisa berarti mendengar melalui telinga Semacam berita yang belum tentu kebenarannya Namun yang kemudian terjadi adalah Ayub bertemu dan melihat Tuhan Ayub mengalami persekut Tuhan Mengalami terobosan di dalam kehidupannya Setelah ayub melihat Allah Maka barulah ia memahaminya Seringkali kita perlu mengalami pengalaman Bersama dengan Tuhan Kita mendengar kisah-kisah yang luar biasa Kesaksian-kesaksian yang luar biasa Iman kita bangkit Kotbah-kotbah yang luar biasa Iman kita tumbuh Iman kita bangkit Tetapi Melewat persekutuan secara pribadi Pengenalan Pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Maka membuat iman kita menjadi kuat Nah disini Ayub kemudian bertemu dan melihat Tuhan Setelah ayub melihat Allah Maka barulah ia memahaminya Ia masuk ke dalam wawasan yang baru Bukan hanya sekedar menerima tradisi Tetapi mengalami peningkapan-peningkapan Yang mencerahkan pikiran dan hatinya Dan dengan sebuah pengakuan Ayub mengalami pembenaran Tuhan Pembenaran itu berlaku atas Satu Kemarahan Tuhan Atas tuduhan palsu para sahabatnya kepada Ayub Yang kedua Fungsi keimaman Ayub dipulihkan kembali oleh Tuhan Dan yang ketiga Dan yang ketiga Ayub dipulihkan dari segala penderitaannya Dan digantikan Tuhan Bahkan dua kali lipat Dari yang dia punya sebelumnya Warga kerajaan Ini hal yang luar biasa Ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi Ada rahasia yang disingkapkan Pikiran kita dibukakan Mata rohani kita dibukakan Lida rohani kita dibukakan Sehingga kita berjalan di dalam jalan kebenaran Dan kita mengalami pemulihan Demi pemulihan Kita mengalami Penggenapan Demi penggenapan Janji-janji Allah Seperti yang Ayub alami Nah pembenaran itu terjadi Karena sebuah pengakuan Ayub kepada Tuhan Sebuah pengakuan Dapat memulihkan keadaan Ayub Dan kita semua Mari Akuilah Tuhan Di dalam setiap langkah-langkah kehidupanmu Percayalah kepada Tuhan Maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita Dan serahkan hidupmu kepada Yesus Kristus Tuhan Percayalah kepadanya Buka hati terima Dia sebagai Tuhan Dan juruselamat pribadi Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Dan biar kita dipenuhi oleh kuasa roh kudus Yang akan selantiasa menuntut langkah-langkah hidup kita Di dalam jalan kemenangan Jalan kemenangan yang telah disiapkan Yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dan warga kerajaan Suatu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Akan memberikan pemahaman yang baru tentangnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Dan jadilah berkat bagi banyak orang Sampai jumpa pada kekekalan Terima kasih kerana menonton!